Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita bersama dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, hari Senin 28 September 2020. Saya, Pendeta Raharjo Widipangareksor dari GKI Tegalrejo Salatiga. Mari kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dan mohon hikmat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus boleh kami panggil sebagai Bapak. Kami mengaturkan syukur atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas istirahat kami semalam dan kekuatan untuk boleh bangun pagi dan melanjutkan hidup kami lagi di hari ini. Pagi ini kami ingin menghayati pimpinan rohmu yang kudus melalui terang firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan. Kami membuka hati kami untuk menyambut firmanmu. Inilah kami ya Bapak, kami berserah kepadamu. Kehendakmu jadilah dalam hidup kami. Doa kami ini berlandaskan iman kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebenarnya firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita adalah kolos setiga ayat 23. Kolos setiga ayat 23 demikian dituliskan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah firman Tuhan. Sudara, konon gubernur negara bagian New York bernama Al Smith, suatu saat ia dijadwalkan menyampaikan pedato penting di radio New York. Saat itu, alat komunikasi publik kepada masyarakat adalah radio. Ketika anda berangkat ke stasiun radio, mobilnya tiba-tiba rusak dan mokuk di jalan. Ia tidak boleh terlambat datang ke studio, sebab jika terlambat bisa-bisa membuat reputasinya buruk sebagai orang yang tidak disiplin waktu. Ia segera meninggalkan mobilnya dan berlari ke jalan raya untuk mencegat taksi agar menghantarnya ke stasiun radio. Supir taksi itu tidak mengenalnya. Supir taksi itu menolak dengan alasan ia buru-buru mau pulang untuk mendengarkan pidato gubernur di radio. Mendengar hal itu, Al Smith menjadi sangat bangga pada dirinya dan lebih bersemangat untuk pidatonya. Dengan bangganya ia segera mengambil uang di dompetnya sebanyak yang ada dan menawarkan kepada supir itu jika ia mau mengantarnya ke stasiun radio. Jelas, supir itu pun nampak matanya berbinar-binar menerima uang itu banyak dan dengan penuh semangat ia siap mengantarnya ke stasiun radio. Supir ini pasti akan lebih bangga lagi kalau ia tahu sedang mengantar sang gubernur yang akan berpidato. Begitu pikir sang gubernur yang bangga akan dirinya dengan penuh semangat. Tapi tiba-tiba ia menjadi kaget dan lemas hilang semangatnya. Ketika sang supir berkata, ah lebih baik mencari uang. Persetan dengan gubernur perengsek itu. Mari pak kita berangkat. Sepanjang jalan, bahkan sampai akhirnya ia berpidato, gairah dan semangatnya sudah hilang. Hati yang tadinya berbunga-bunga penuh semangat, seketika pidato yang sudah dipersiapkannya itu tidak ingin dipidatukan. Saudara-saudara, dari cerita tadi, kita pun bisa berefleksi bahwa apa yang kita buat seringkali demi mendapatkan pujian atau penilaian yang baik. Ketika kita mendapatkan penghargaan, maka kita menjadi semangat. Tetapi ketika tidak dirasakan penghargaan, maka hilanglah semangat kita dan kinerja kita pun menjadi rendah. Apalagi, kalau yang diterima adalah kritikan, bahkan ejekan yang sinis, bisa-bisa kita menyerah dan tidak mau lagi melakukan hal itu. Mungkin rasa diri yang berharga itu bukan dari ucapan orang lain, tapi dari target yang kita tentukan. Bila apa yang kita usahakan ternyata tidak tercapai sesuai target, atau bahkan malah sebaliknya kita melakukan kesalahan dan merusak impian kita, maka semangat kita pun bisa hilang seketika. Bisa juga keadaan yang buruk yang menjadi penyebab hilangnya sukacita dan semangat kita. Misalnya, di saat sekarang ini ketika pandemi virus corona tidak kunjung surut dan dampaknya kesulitan-kesulitan kita rasakan bahkan mungkin kemerosotan keadaan kita. Bila kondisi kesehatan kita pun tidak baik, itu pun bisa membuat kita merasa tidak lagi punya semangat untuk berkarya. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada Jemaat Kolose yang intinya bahwa iman Kristen seharusnya terwujud nyata dalam karya kehidupan praktis orang Kristen. Nasihat ini menyadarkan hidup kita bahwa apa saja yang kita lakukan, meskipun keadaannya tidak mendukung tanpa penghargaan, bahkan mungkin cercaan yang kita dapat. Tetap, lakukan segala sesuatu dengan sekenap hati. Kolose 3, ayat 23 menjelaskannya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sekenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melakukan dengan sekenap hati dan ketika kita melakukan dengan sekenap hati, tentu kita mampu mempertahankan semangat. Melakukan dengan sekenap hati artinya mempersiapkan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Nah, bagaimana isu itu bisa terjadi apabila kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah kuncinya. Sehingga, apapun hasilnya, kita dapat lebih menata hati kita dalam syukur dan damai. sebab kita tahu Tuhan selalu peduli dan mengasihi kita. Saudara-saudara, mari kita hayati hidup kita di dalam firman Tuhan hari ini untuk terus berkarya dengan sekenap hati bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur untuk hidup kami. Biarlah kami menghayati hidup kami sebagai kesempatan untuk berkarya dengan sekenap hati bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan melakukannya dengan sekenap hati, dengan syukur dan sukacita. Karena kami tahu engkau mengasihi kami dan engkau memberikan roh kudusmu untuk menyertai kami. Kami berserah kepadamu ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Kami berserah kami berserah. Amin. Selamat melanjutkan karya bagi Tuhan. Hidup ini indah, tidak perlu dikacaukan oleh kekecewaan. Apapun keadaannya, mari kita tetap bersyukur dan tetap melakukan segala karya kita dengan sekenap hati. Tuhan memberkati.